Baim Wong beri komentarnya saat melihat Fuji berkunjung di kota Samarinda jadi rebutan warganet. Saat Fuji memprestasikan produk Miranda dibuat heboh dengan kedatangan selegram Fuji Utami. Sebagaimana yang kita ketahui Baim Wong tidak asing lagi dengan selegram Fuji Utami di tengah-tengah kepoleran Fuji ataupun dengan konten kreator Fuji hingga menjadi perhatian Baim Wong. Di komentari Baim Wong saat Fuji berada di kota Samarinda jadi rebutan pengunjung. Makin sukses aja ya Fuji tetap rendah hati ke semua orang ucap Baim. Selain itu yang seperti kita ketahui Gala Sky telah kehilangan kedua orang tuanya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah yang meninggal dunia dalam kecelakaan di tol Jombang pada tahun 2021. Sejak saat itu Gala diasuh oleh kedua orang tua Bibi dibantu dengan Fuji Anti Utami alias Fuji. Kini, Gala akan menginjak usia 4 tahun. Ia sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga mengemaskan. Ngomong bisa, nangis bisa, pura-pura nangis bisa. Dia memang anak Vanessa Angel, jago acting, ungkap Fuji dalam podcast Denny Sumargo. Dalam kesempatan itu Fuji sempat mengenang satu momen menyentuh terkait Gala. Fuji cerita bahwa Gala sempat tantrum saat pergi ke sekolah. Sebagai anak, Gala merasakan kerinduan kepada kedua orang tuanya. Gala rupanya juga iri melihat teman-temannya yang bisa diantar ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Sementara Gala hanya diantar oleh sang nenek ataupun Fuji. Waktu itu pergi sekolah, dia nanya, kok yang lain teman-teman Gala diantarnya sama mama papa, Gala enggak ada. Itu dia ngomong ke mama dan mama telepon aku sambil nangis, ujar Fuji. Mendengar cerita itu Fuji mengaku langsung ternyuh. Akhirnya keesokan harinya, Fuji memutuskan mengantar Gala bersama Fadli. Hanya saja Gala langsung tantrum dan tetap ingin diantar oleh Vanessa dan Bibi. Dia bilang enggak mau, maunya sama mami papi. Kan ada ai, ia enggak mau. Mau mami papi katanya sambil nunjuk foto orang tuanya, Beber Fuji. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini pun tak bisa berkata-kata. Ia menyadari bahwa apa yang diinginkan Gala sulit untuk diwujudkan. Aku bingung mau jawab apa, kan mami papinya sudah di surga. Itu suatu hal yang enggak akan bisa aku kasih, untuk harga berapapun enggak akan bisa, gantikan Vanessa Bibi, pungkasnya. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Di hadapan Denny Sumargo, mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget privileginya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita enggak tahu. Mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif.